Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Viewers, tahukah kalian bagaimana mekanisme dari pembuatan fatwa oleh MUI? Dan bagaimanakah kedudukan fatwa oleh MUI? Apakah setara dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia atau tidak? Maka dari itu kita akan membahasnya dalam perspektif pada episode kali ini. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, baik. Gimana Pak, kesibukannya apa belakangan ini? Masjid Sulama Indonesia menjalankan hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas yang diberikan kepada Masjid Sulama Indonesia. Terkait dengan masalah khatimul ummah menjadi pelayan umat dalam hal menyalurkan aspirasi umat. Dan yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan khatimul hukumah, mitra pemerintah. Dua hal itu yang dijalankan secara prinsip oleh Masjid Sulama Indonesia. Gimana sih Pak, sejarah berdirinya MUI? Ya, MUI dididikan tahun 1975. Sebenarnya belum terlalu lama juga sih. 1975 baru dididikan. Salah satu motivasi ketika itu, ketika kita ada tamu-tamu dunia internasional, tamu-tamu kenegaraan, ketika mereka ingin bertemu dengan perwakilan umat Islam, pemerintah itu kebingungan mencari alamatnya. Apakah ini dibawa? Kalau dibawa ke ormas tertentu, nanti ormas yang lain merasa kok nggak dibawa ke ormas saya dan yang lain sebagainya. Akhirnya dibentuk wadah namanya Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya itu terdiri dari semua ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, semuanya itu ada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Sehingga ketika berbicara tentang umat Islam di Indonesia, MUI dapat menjadi alamat, menjadi wakil. Nah, ini yang mewakili umat Islam di Indonesia. Karena menggambarkan spektrum umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi, MUI menggambarkan spektrum yang ada di Indonesia. Mengenai tahapan-tahapan tersebut itu, proses, mekanisme, bagaimana membuat fatwa itu bagaimana sih, Pak? Yang pertama yang kita lakukan di Komisi Fatwa, kita akan memperjelas terlebih dahulu permasalahan yang disetanyakan. Nah, kita akan mendudukkan masalah itu. Kita tidak mau kita menetapkan sebuah hukum tanpa kita mengetahui terlebih dahulu Substansi inti masalah yang ditanyakan itu apa. Nah, proses ini kita sebut biasanya itu tasawurul masalah. Mengidentifikasi masalah. Kita dalam proses tasawurul masalah ini biasanya kita akan mengundang para ahli. Misalnya ahli di bidang tertentu. Misalnya dalam hal pangan halal, misalnya. Karena dalam waktu dekat, kemarin kita membahas tentang hukum larva dari lalat tentara hitam, misalnya. Ini masalah kontemporer. Ini masalah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Oleh karena itu, kita memerlukan mengundang ahli untuk kita itu membantu pemahaman kita bahwa masalah yang ditanyakan itu ini loh. Setelah kita identifikasi masalah, karena identifikasi masalah ini, tasawurul masalah ini menjadi hal penting, Mbak. Bagi kami di Komisi Fatwa, bahwa kita memahami permasalahan yang ditanyakan ini, dan itu pertanyaannya itu pemahaman kita itu betul, itu sudah separuh pekerjaan kita selesai. Separuh hukum sudah kita dapatkan. Nah, karena al-hukmu fara'un an-tasawurihi. Ini sebuah kaedah terkenal di dalam ilmu khusul fikih, bahwa sebuah hukum itu adalah bagian daripada bagaimana dia itu mengidentifikasi masalahnya. Dia mengatakan, tasawurul masalah nisful hukmi. Mengetahui permasalahan yang ditanyakan secara benar, itu separuh daripada hukum itu sendiri. Setelah kita sudah mengetahui, menudukan permasalahannya, baru kita cari apakah pertanyaan ini sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran atau tidak. Nah, kalau sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran secara sore, secara sore itu secara jelas telilnya, maka kita akan menjawab sebagaimana disampaikan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kalau di dalam Al-Quran kita tidak dapatkan, kita akan mencarinya di dalam As-Sunnah An-Nabawiyyah, di dalam Al-Hadis. Kalau ada, ya kita sampaikan apa adanya. Kalau di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita tidak dapatkan, kita akan mencari pendapat-pendapat ulama yang terdahulu. Biasanya, kalau sudah masuk kepada pendapat para ulama, itu masuk pada wilayah istihadiyah. Wilayah yang di mana para ulama itu melakukan istihad, berupaya untuk menjawab itu. Berarti beristihad juga ya Pak? Pertama, kita akan, biasanya, dalam masalah tertentu, dalam masalah tertentu, itu ada berbagai macam pendapat. Nah, karena wilayah fikir itu biasanya ada banyak pendapat. Oke, Pak kita tahan dulu sampai ini, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di perspektif. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di perspektif.